Kapolikota Kendari dan ayahnya yang merupakan calon gubernur Sulawesi Tenggara atas dugaan terima suap. Selain keduanya, KPK juga menangkap beberapa orang dari pihak swasta. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap wali kota Kendari, Adriatma Dwi Putra, dan ayahnya calon gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun, dalam operasi tangkap tangan Rabu Dinihari. Keduanya ditangkap bersama sejumlah pengusaha di lingkungan Pemkot Kendari. Oleh KPK, Adriatma dan Asrun dibawa ke Polda Sulawesi Tenggara untuk diperiksa. Kabit Humas Polda Sulawesi Tenggara, KBP Sunarto menjelaskan ada sekitar tujuh orang yang dibawa KPK ke Polda untuk dilakukan pemeriksaan awal. Ada kegiatan dari KPK yang tentunya ini merupakan agenda ataupun pekerjaan dari sana ya, kita tidak bisa mencampuri. Namun demikian, intinya kita membantu, kita mem-makeup, kita memberikan apabila diperlukan bantuan oleh KPK. Adriatma diduga terlibat suap dengan pihak swasta, namun belum diketahui suap terkait proyek apa dan berapa nilai suapnya. Sementara Asrun merupakan ayah Adriatma, dirinya sempat memimpin Kota Kendari selama dua periode, 2007-2012, 2012-2017. Asrun kemudian menyerahkan kursi Kendari 1 pada Adriatma yang terpilih bersama pasangannya Sulkar Nain Kadir pada Pilkada Serentak 2017. Asrun kini maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub Sulawesi Tenggara 2018. Tim Liputan, Metro TV